Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi anak-anak Selamat bertemu kembali sama Pak Din dalam rangka melanjutkan materi ibadah Kalau kemarin Pak Din menyampaikan materi masalah haji Sekarang akan disampaikan Pak Din masalah atau mengenal umroh baik karena sekalian sebelum kita melanjutkan materi ini baik kabarnya ya semuanya lihat kemudahan kalian semuanya termasuk waktu juga diberi kisah tereka untuk mengetahui anak-anak sekalian sebelumnya mari kita membaca doa dulu semoga apa yang nanti disampaikan latin bermanfaat dan anak-anak juga untuk pencerahnya tahu apa yang jadinya mari kita membaca doa dulu Bismillahirrahmanirrahim yang pertama anak-anak sekalian akan disampaikan oleh Pak Din yaitu pengertian masalah umroh ya coba diperhatikan di semua dan ini juga sudah ada dalam paket kalian yang pertama pengetahuan umroh umroh artinya bersiarah atau berkundung atau datang ke kasbah atau ke terjadi harapan yang dimaksud berziarah yaitu atau berziarah ke takbah dan mengelilinginya kemudian sakit antara sopa dan marwah dan mencukur rambut dengan cara tertentu bagaimana dibutuhkan oleh syarat atau hukum usulah sedangkan pelaksanaan umroh bisa dilakukan sewaktu-waktu tidak harus dibutuhkan seperti haji baru dihasilkan sawah tetapi ini umroh apabila kita sudah diberi kemampuan oleh Allah untuk berangkat haji kemudian kita segera dan wajib bagi yang mampu untuk segera menghanakan umroh ini berikutnya anak-anak sekalian saya lanjutkan dengan yang mendasari atau galil yang memerintahkan kita sekalian wajib untuk hukum atau untuk menghubungi kota maka yaitu hukum umroh sama halnya seperti haji kalau haji wajib tapi yang mampu kuasa sehat aman kemudian wajibkan untuk haji maka umroh juga begitu apabila kita kelebihan uang ya untuk persiapan di sana dan juga persiapan di rumah ada kita sehat maka diwajibkan kita untuk melaksanakan umroh tentunya tadi sudah disebutkan di depan bahwa haji ditentukan waktunya kalau umroh dikasih ditentukan waktunya oleh karena itu umroh seringkali disebut dengan haji kecil ya haji kecil berarti haji yang biasa itu disebut haji besar kalau ini haji kecil berikutnya anak-anak sekalian hal ini didaskan didasarkan atau perintah umroh ini didasarkan oleh Allah atau difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 196 yang berbunyi wa'atimul hajjah wal umroh ta'lillah yang artinya dan sempurnakanlah ulimu sekalian haji dan umroh karena ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala anak-anak sekalian inilah materi pada hari ini yaitu tentang bahasan umroh pengertian umroh tadi sudah dan juga dalil dalil dan hukum umroh karena itu anak-anak sekalian silahkan nanti dibaca berulang-ulang sehingga kalian paham betul atau mungkin tanpa sadar akan hafal pengertian umroh dan juga dalil umroh dan umroh berikutnya anak-anak sekalian setelah kita pelajari atau kita pahami tentang pengertian dan hukum dan umroh maka pak guru akan memberikan tugas agar lebih mantap lagi lebih paham lagi kalian yaitu silahkan nanti setelah kalian belajar buat video hafalan dalil umroh serta hatinya setelah kalian hafal kemudian di video itu ya lagi di video kirimkan video tersebut ke nomor WIHA Pak Din yaitu nomor 0856 4898 40 81 terima kasih anak-anak sekalian semuanya semoga pembelajaran hari ini bermanfaat buat kalian semuanya termasuk buat Pak Din ya semoga sekali lagi tetap semangat belajar dan beribadah demikian anak-anak sekalian kurang lebihnya mohon maaf saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh